Halo Halo selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer di video kali ini kita akan bahas lanjutan dari playlist Laravel nah sebelumnya sudah kita pelajari bahwa untuk mempermudah kita dalam melakukan manajemen data ya ataupun manajemen basis data menggunakan model dalam Laravel Nah jadi hari ini kita akan bahas bagaimana melakukan manajemen layouting ya ataupun layout menggunakan blade template dan juga nanti kita akan bahas sedikit tentang form validation ya ataupun melakukan validasi form didalam Laravel dan yang pertama itu kita mau menggunakan layout template ya ataupun melakukan layouting menggunakan blade template jadi sebenarnya fungsi layout ataupun layouting ini nanti dalam proses kita melakukan layout ini adalah misalnya di setiap halaman view yang kita miliki ini kan pasti ada beberapa perintah-perintah yang secara berulang-ulang akan dituliskan di setiap file PHP yang kita punya file view yang kita miliki gitu kan pasti ada saja penulisan yang berulang-ulang ataupun melakukan tata letak biar lebih bagus lagi dalam menuliskan kode programnya gitu ya contoh di view index.blade.php ini kita lihat ada beberapa perintah-perintah yang yang berulang contohnya ini nih dan juga ini ya kan ini kan berulang terus di setiap file PHP yang kita miliki file viewnya itu ya jadi kita akan lakukan layouting untuk mempercepat kita dalam mengatur tata letak ya jadi di Laravel 10 itu kita akan pakai layout using template ya yang menggunakan apa tadi namanya blade template-nya ya blade template yang miliki oleh Laravel nah dalam menggunakannya nanti kita tinggal memberi tanda di Laravel kita di layout kita mana yang menjadi posisi dari template yang kita miliki ataupun layout yang kita miliki yang nantinya kontennya akan berubah-ubah di setiap halaman jadi kita nanti memberi satu tanda ya di bagian ataupun di baris yang kita inginkan sebagai tanda bahwa di bagian itulah nanti yang akan berubah isi dari halaman kita ataupun konten dari halaman kita sisanya kemungkinan akan sama gitu jadi yang membedakan kita jadi kita akan memberi tanda dulu ya jadi kalau di Laravel itu digunakan dengan perintah ini blade template-nya perintahnya adalah at yield lalu tuliskan nanti nama seksionnya nama seksion yang kita inginkan adalah namanya konten jadi berarti nanti di setiap halaman view yang kita miliki kita sudah tentukan di bagian mana di seksion mana nanti kontennya yang akan berubah-ubah selain dari seksion yang sudah kita tentukan dengan perintah yield ini maka sisanya akan sama perintah-perintah desainnya gitu ya jadi contohnya ini kita kemarin sudah punya dari hasil kita membuat halaman Laravel kemarin dengan mempelajari models ya menggunakan ilo pun seperti ini kemarin kita sudah ada di halaman di rautenya member dan kalau kita perhatikan kan ini nanti halaman indeksnya halaman e lalu nanti halaman ed gitu karena ini kan kemungkinan ada perintah yang sama yang berbeda hanya ada konten di sini kan hanya yang ada di tengah ini di posisi tengah ini aja yang berbeda-beda di setiap halaman view untuk member ini gitu jadi kita mau lakukan layouting nanti dengan blade template untuk mempermudah kita kita aja dalam mengetikkan perintah-perintah view-nya biar lebih efisien dalam menuliskan scriptnya itu ya Nah pertama berarti kita akan buat folder baru di view yang kita miliki di sini kita buat aja nama foldernya layout terserah kalian nanti mau kasih nama apa saya buat aja layout lalu di dalam layout ini saya kasih nama file-nya adalah template template.php seperti ini ya biar cepat saya ambil yang diindex blade ini yang ini indeks isinya nih saya ambil saya masukkan Oh ini harus ada blade-nya ya kita rename oke masukkan di sini perintah yang tadi sudah saya copy maka di sini isinya mungkin kita akan tandai section mana dengan perintah yang tadi yang akan berubah-ubah dari halaman yang kita miliki nanti yang pasti di sini di dalam div dengan kelas olg10 ini pasti nanti di sini akan berubah-ubah kontennya dari sini sampai sini nanti akan berubah-ubah sesuai dengan isi yang kita inginkan nah biasanya kan website seperti itu dia sudah punya tata letak yang sudah ditentukan misalnya itu posisi tengah bawah itu untuk apa posisi kanan untuk apa posisi kiri untuk apa posisi atas untuk apa gitu kan biasanya kan sudah punya tata letaknya jadi di sini saya yang sederhananya berarti di posisi atas ini di halaman yang ini berarti kalau perintah ini kan ada di dalam sini kan di indeks ini kan yang ini di dalam div dengan call lg10 maka di template blade tadi ini saya hapus aja lalu saya kasih penanda di sini dengan blade template dengan perintah yield lalu saya tuliskan nama sectionnya nanti apa nama nama tempatnya nama bloknya misalnya saya buat aja konten ya kan sudah lalu nanti kemungkinan yang berubah-ubah adalah di sini title setiap halaman pasti berubah-ubah title ya maka di sini saya kasih blade template lagi yield lalu saya kasih namanya title misalnya oke nah simpel ini aja jadi kita kita beri tanda-tandanya nanti dari desain utama tata letak website kita kita tentukan dimana letak-letak yang setiap halaman halaman view nanti kita akan berubah-ubah ya kan pada saat ini mungkin setiap halaman view nanti yang kita miliki pasti yang berubah-ubah adalah title dan juga di bagian konten ini ya maka kita langsung coba saja di sini di Laravel dokumentasinya nah ini dia kan kalau kita mau menggunakan ini kan templatingnya ya templating layoutnya ketika kita ingin menggunakannya maka kita harus gunakan yang yang namanya extending layout nah ketika kita mau menggunakan template layout tadi yang sudah kita setting seksinya dimana saja kita tinggal gunakan perintah ini ekstens lalu tuliskan nama file blade tadi yang bertugas sebagai template itu siapa Oke maka di indeks kita akan coba langsung di indeks maka kan tadi seperti saya bilang ini kan akan berubah-ubah maka sisanya ini saya hapus aja yang ini semua saya hapus diatasnya kecuali konten tabel kita di indeks tadi ini juga saya hapus sampai sini jadi isinya file dari blit yang ini hanya berisikan eh ininya saja hanya berisikan isi konten yang kita inginkan di halaman indeks ya ini saya save Oke lalu disini tinggal saya tambahin aja extend tadi add extends lalu namanya dimana di folder mana tadi folder layout nama filenya titik template selesai beneran ini sudah selesai kita coba perhatikan ketika saya refresh lagi halaman indeks ini nah daya nah tapi belum saya tentukan seksinya hanya masih saya extend lalu isinya ini saya kasih tanda kasih lagi blitenya lagi ini merupakan seksinya ehm konten gitu ya lalu tutupnya disini aja langsung n section nah seperti ini kalau kita lihat apanya kan sudah ada nah seperti ini ya ketika kita ingin menggunakan seksinya sudah kita tentukan tadi tinggal kita tuliskan seksian konten lalu nama seksinya sesuai tadi yang sudah kita buat disini seksinya yang saya miliki bernama seksian konten dan juga title yang ini ya makanya kalau saya save blitenya lalu saya refresh disini nah sudah kalau kita perhatikan di diinspec komponennya pasti sudah seperti tadi kan lihat perhatikan di head ini padahal di halaman indeks blit saya ini tidak ada komponen head kan tapi ketika kita sudah extends sudah saya extends dengan template kita tadi perhatikan di headnya sudah langsung ada otomatis ya kan di bagian body juga langsung tercipta div class OLG 10 tadi ini dia nah ini isi tabel saya nah itu tadi itu dimaksud dengan layouting dengan blit template ini jadi biar kita simple aja setiap halaman itu enggak perlu panjang barisnya jadi kalau perintah itu muncul terus di setiap halaman kan secara nggak langsung maksudnya kan waktu mengerjakan lama terus perintahnya jadi cukup panjang kan gitu ya lalu tadi kan title ya maka disini juga saya kasih lagi section tadi section title langsung saja isi disini title yang kita inginkan apa misalnya data member save lalu kita refresh lagi selamat menikmati 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 halaman view di Laravel kita gitu ya fungsinya cuman itu saja supaya waktu yang kita butuhkan dalam menuliskan script dan juga efisiensi apa ya kita bilang ini waktu perintah yang harus dituliskan gitu kan jadi lebih simpel ya jadi lebih sederhana tapi hasilnya enggak sesederhana itu tapi sesuai hasil yang kita inginkan gitu ya lalu selanjutnya adalah kita akan bahas Hai hari ini adalah bagaimana melakukan validasi inputan kemarin kan kita sudah punya inputan seperti ini nih Nah ada beberapa website itu sudah ada menyediakan fasilitas untuk memvalidasi inputan yang dimasukkan itu kan jadi disini juga bisa kita lakukan validasi inputan gitu ya Nah jadi untuk melakukan validasi itu kita tinggal cari di dokumentasinya cari aja di mesin pencarian Laravel ini validation nah ini ntar kita akan buka nah dalam menggunakan validasi ini perannya adalah controller ya karena setiap request yang dilakukan oleh inputan ini kan dikirim oleh ke controller jadi peranan yang bertugas dalam melakukan validasi ini adalah controller ya Nah maka disini kita perhatikan ketika kita ingin melakukan validasi cukup tuliskan perintah ini aja di dalam fungsi 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 controller yang bertugas untuk menyimpan data ataupun melakukan proses simpan ataupun edit gitu ya Nah jadi disitu kita letakkan siapa metode kalau saya sering bilang metode sih bukan fungsi lagi siapa metode di dalam controller tersebut yang bertugas melakukan simpan data ataupun update data disitulah kita tuliskan proses validasinya nah proses validasi ini perintahnya cukup gampang tinggal kita buat variable-variate lalu masukkan perintah request-validate lalu ini yang di dalam array ini ini indeks title ini artinya nama inputan yang mau kita berikan validasi jadi ini akan bersin berhubungan dengan name dari masing-masing inputan kita ya ini nah yang di dalam ini nama nama index array ini menunjukkan nama dari inputan dari inputan form kita ya jadi kalau namenya nanti title maka disini nama indexnya adalah title ya lalu setelah arrow function ini ini adalah rule validation yang mau kita terapkan di masing-masing inputan kalau nanti kita mau menuliskan ataupun mau melakukan validasi agar inputan tersebut jangan kosong tidak boleh di tidak diisi maka kita gunakan rule validation adalah require ada banyak sih sebenarnya rule validationnya kita bisa lihat di sini ini kayaknya nah lainnya ya Hai kok ya kan custom di atas ya sepertinya di bagian paling kasih tahu tuh ndexing rulunya Apa aja ini penjelasan satu-satunya kita lihat aja dulu listnya sepertinya ada di atas Nah ini dia ya Available validation rules Jadi ada sudah di list nih Rules apa aja yang bisa kalian gunakan Dalam melakukan validasi Kalau misalnya require tadi ini Require ini digunakan untuk Memvalidasi inputan Agar jangan inputan itu tidak diisi Jadi wajib diisi gitu ya Kalau numbering ini Berarti inputan yang dimasukkan harus Dalam format angka Ada banyak nih nanti kita akan coba satu Yang sering digunakan biasanya sih ini Require gitu kan Numbering jadi kalau inputannya harus angka Maka nanti dicek kalau yang di input tidak angka Maka Isian itu akan ditolak Ada string ada timezone ada banyak nih nanti Kita akan coba nanti Caranya dalam menggunakannya dalam Proses validasi gitu ya Nah ini juga email Nah kalau kita lihat satu-satu nih Misalnya email nih Nah dikasih tahu kalau mau pakai email itu Perintahnya seperti ini Jadi ini untuk ngecek validasi Alamat email yang di Inputkan Gitu ya Nah jadi Kita tinggal lihat aja nanti mau pakai yang mana Kalau misalnya kalian mau Filter email validation Maka gunakan Maka gunakan filter Tambahkan filter setelah nama rule validationnya Gitu ya Kalau kalian mau lakukan RFCV validation Gunakan tambahkan disini seperti ini Kalau mau ngecek Bener gak DNS validationnya Maka tambahkan disini Pisahkan dengan koma Jadi ada banyak pilihan nih kalau di email ya Kita akan coba satu persatu nanti Sesuai dengan rule yang ada Untuk menggunakan Laravel validation ini Kita harus tambahkan Sebuah library tambahan ya Untuk melakukan validasi Maka kita harus Menambahkan perintah ini Untuk mengaktifkan validasinya Maka disini Di controller kita Disini saya langsung buat aja Use Illuminate Illuminate Slash Validation Slash validation exception Seperti ini Ataupun Bukan disini ya Sorry Bukan di model Kita gunakan di controller Ini salah tempat Nah disini Atau bisa juga kalian gunakan Seperti ini Public function Sebuah construct kalian bangun Buat variable Protected di atas Validate misalnya Disini tinggal kalian tuliskan aja This Validate Sama dengan new Validate Nah ini kan ada langsung sebenarnya Illuminate validation Nah ini kan Boleh aja sih Pake ini Bukan validator ya Validate Validate Kita lihat disini Boleh seperti ini Ataupun Cara yang lain Validation Kita lihat disini Jadi ada banyak sih Nanti Boleh kalian Coba Lakukan Tapi boleh Seperti ini Juga boleh sih Tanpa harus yang Buat constructor Langsung saja Tuliskan Library yang digunakan Untuk melakukan validasi Maka langsung disini Kita tuliskan Sesuai perintah Seperti ini Yang ada di Kedokumentasinya Tadi Boleh gunakan Variable lagi Atau langsung saja Request validate Seperti ini Maka disini Tinggal saya tuliskan Variable request Lakukan validasi Validate Lalu kasih Array Di dalamnya Tuliskan nama Inputan yang Mau kita validasi Lalu tuliskan Rule nya Rule nya adalah Require Tidak boleh Kosong Ya Nah Lalu Di Add Blade nya Kita tinggal Kasih tempat Untuk menampilkan Pesannya Kita pakai Blade template Error Nama Inputnya Nama Lalu disini End Error Oke Lalu disini Tuliskan Apa yang boleh Tampilkan Misalnya Disini itu Di dalam Variable Message Message yang dikirim Validation Tadi Ya Lalu misalnya Saya refresh Ini Saya refresh Lalu saya Klik tombol save Maka dikestau Nama Field Is required Jadi tidak boleh Kosong Nah boleh juga Respon nya Nanti Kalian Sesuaikan Disini Di bagian bawah Sudah ditentukan itu Di bagian Ini The error Directive Boleh langsung Seperti ini Sama seperti yang tadi Lalu Ataupun langsung Di dalamnya Tapi kalau yang Menggunakan ini Berarti kita harus Lihat Validasi Bootstrap Yang kita gunakan Seperti apa Gitu ya Nah ini agak lambat Di koneksi saya Nah ini dia Nah untuk Menampilkan Validasi Error nya Yaitu Ini yang custom style Kita lihat Yang server side Nah ini yang server side Kalau error itu Kita maunya Tampilkan gini Garis ada Warna border Inputan kita Jadi warna merah Caranya bagaimana Tinggal lihat Disini Di bagian Error yang mana Ini ya Contohnya Ini yang Username Mana ini Username Nah ini Ini pesan error nya Dibuat Ditambahkan Kelas invalid Ketika ada error Maka kita perhatikan Disini Nah iya Boleh kan Nah jadi Boleh aja Kita tinggal tambah Disini Di dalam kelas ini Tambahkan lagi Kasih spasi Jika ada error Seperti itu kan Ya Jika ada error Atau langsung disini Jika ada error Dengan nama Nama Apa yang dilakukan Kita lakukan Tambahkan Perintah Is invalid Sesuai dengan Bootstrap tadi kan Invalid Lalu End Error Oke Sudah Save Coba kita refresh lagi Hips Unexpected And if Di blade Templatenya Disini Ini pasti Mana tadi dia End Error Oke Ini End Error Sudah Belum berubah Ya Ininya Bentar Oke Is invalid Ini Kita lihat ya Harusnya sudah nambah Kita coba inspect Di input Sudah nambah Is invalid Disini apa tadi Sudah pas Is invalid Tapi dia kenapa Enggak Sebenarnya disini Sudah nambah Ini Kalau kita refresh dulu Ini kan Kelasnya Form control Ketika saya klik Nah ini sudah nambah Is invalid Harusnya jalan Coba ini kita keluarkan dulu Diluar error Disini Saya tambah Seperti ini Enggak ngerespon Form control Harusnya dapat nih Karena As validation Apakah harus ada ini Ini versi Berapa nih Ini Coba kita lihat Yang lain dulu City City Mana city Lastnya Invalid Feedback Oh Berarti beda Tadi salah Bukan ini Coba Invalid Feedback Kita coba Disini Coba ya Oke Oh Sorry Ini ya Tetap Invalid Is invalid Oke Oh Oh 역시 Wah Koneksi Saya terputus harusnya muncul tapi nanti kita coba telusuri harusnya invalid ini dapat nih mungkin ada format siapannya sih formatnya ini kayaknya ada yang salah format bootstrapnya Oke ini ini saya tambahkan aja label saya masukkan ke dalam label terkasih kelas teks danger ya Nah jadi biar pesannya dalam bentuk teks berwarna merah nah sudah ya begitu juga untuk semua inputannya ya maka disini misalnya untuk pelamin juga sama maka di kontrolernya kita tambahin aja dulu semua nomornya ya Nah rule kedua misalnya kalau untuk jenis kelamin tinggal kita lihat namenya apa kelamin sama nomor ponsel misalnya jadi lamin juga disini require juga ponsel ini juga require selanjutnya setelah ponsel email alamat username password email ini juga require harus diisi misalnya kita semua inputan lah ya alamat ini juga require yaitu username dan password nah username juga require lalu yang terakhir password ini juga require nah jadi ketika nanti validasi semua kita juga tambahin ini aja dulu ya kan nah ini berarti untuk lamin ya kan ini untuk nomor ponsel tinggal ganti error fieldnya ini aja ini ponsel ya kan sesuai dengan dengan name dari inputan kita ini email ini alamat tadi ya lalu ini untuk username user username lalu yang terakhir password tinggal gini aja ya oke password kita refresh coba kita klik nah jadi semua sudah di validasi inputannya cuman yang saya bingungkan tadi validasi kita nggak ngerespon harusnya muncul kalau kita buat aja pesannya apa tadi kelasnya tinggal tambah kelas invalid udah selesai harusnya ini kan nah ini kan pakai require yang lama model lama itu ini server-nya kita bisa gunakan ini misalnya nih ya kan harusnya kita bisa gunakan itu coba sebentar kita uji coba dulu disini tambahkan kelas gini kan seharusnya bisa nah ini bisa nah ini bisa kalau tadi disini invalid nggak bisa is valid is valid is valid is valid is invalid coba ya sudah harusnya bisa oke lah kita coba ya maka disini jika ada error dengan nama-nama apa yang dilakukan tempatkan tempatkan infile lalu n error Hai coba ya hai 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 gimana tadi Hai murah dispasi Oke Hai coba nah sudah ya berarti kayaknya salah ketik saya typo oke makanya kita tinggal tambahin aja di masing-masing inputan kita nah ini kan ganti namanya seperti tadi juga lalu ini nomor ponsel tambahin ini ganti ponsel begitu juga email tambahin biar lebih interaktif aja sih pesan errornya gitu ya lalu ini alamat lalu ini untuk username lalu yang terakhir adalah password oke save refresh coba lagi ini nah sudah ya Nah tersudah tervalidasi dan tampilannya sudah diterjelaskan apa yang error ya dan juga inputannya sudah diberi kasih remark ya diberi tanda ulang lagi bahwa disini ada error nah lalu nah kalau kita perhatikan pesan errornya ini nah cukup aneh sebenarnya susunan katanya kan berarti ini kan nama inputan kita lalu dikombinasikan dengan bahasa Inggris nah misalnya kita mau custom bahwa pesan errornya maka caranya adalah tinggal kita tambahkan disini sudah ada itu custom message nya kita lihat di bawah itu disini nah untuk menambahkan custom nya itu tinggal kita tambahkan perintah gini lalu tuliskan nama eventnya apa lalu pesannya apa maka disini di controller kita kita tambahin disini kedua koma kasih kutip lagi gini ya maka disini kita tuliskan inputan nama kalau dia rulenya require pesannya ganti menjadi misalnya nama lengkap harus diisi misalnya seperti itu oke nah coba kita refresh dulu saya klik tombol save nah sudah kan sudah berubah dengan yang dibawah ini typo ya nah jadi sudah lebih baik dari sebelumnya validasi sebelumnya menggunakan bahasa Inggris gitu ya nah jadi kita bisa custom caranya gitu kalau misalnya kita mau custom kelamin jenis kelamin pesan errornya tinggal tuliskan nama inputannya apa lalu nama rulenya apa yang kita inginkan require lalu pesannya apa misalnya jenis kelamin harus di pilih gitu ya begitu juga misalnya ponsel maka tambah aja ponsel titik require pesannya apa yang kita ingin custom nomor ponsel nomor ponsel tidak boleh kosong ya kan bisa seperti itu kan misalnya email require alamat email tidak boleh oke kosong misalnya itu aja pesannya kita buat ya kan lalu alamat alamat titik require apa yang ditampilkan alamat ini typo harus harus disi misalnya lalu username require ups disini tidak boleh kosong misalnya gitu ya kita buat lagi kalimatnya berbeda-beda biar kita lihat hasilnya apakah harus custom harus sama atau boleh custom yang dimaksud custom kan bebas sesuai dengan keinginan kita gitu kan password require password harus di isi misalnya seperti save lalu kita coba lagi save nah sudah ya semua dalam misal saya masukkan namanya disini nah berarti kan hanya nama yang berisi sisanya kan divalidasi lagi ya nah perhatikan nama tidak lagi muncul pesan error karena tadi sudah kita isi tapi kenapa inputan yang tadi kita sudah isi misalnya saya isi begini nih ketika saya kirim data hilang tetapi yang lain tetap divalidasi nah untuk meng-handle seperti ini maunya kan kalau sudah berisi jangan terhapus lagi doang kan gitu ya maka tinggal kita lihat disini ini dia tadi ada tuh di bawahnya di bawah tadi kita melakukan validasi ini tadi mana dia nih repopulating form nah untuk mengembalikannya tinggal kita tuliskan perintah blade template ini all lalu tuliskan nama inputan yang kita inginkan jadi artinya data yang lama tadi dibalikkan lagi aja gitu ya maka disini saya tinggal tambahnya aja di bagian nama yang kita inputan nama yang kita milikin tambahkan attribute value biasalah untuk isi data maka disini tinggal kita buat add all tuliskan nama inputannya nama gitu kan oke kita tinggal kasih membuka view template nya ya nah sudah coba kita refresh ulang misalnya saya isi ini datanya sisanya kosong nah datanya kan nggak hilang nah harusnya kan seperti itu ya oke nah disini kalau mau inputan jenis kelamin kita coba juga ya bisa nggak ya kita coba kita pakai ini fungsi all ini disini kita isi disini juga kita isi boleh nggak ya kita coba ya untuk jenis kelamin ini oke save press ops ada yang kelebih ada yang kurang tutup nah ini oke wah sepertinya nggak bisa ya oke lah tapi nggak apa-apa kita coba ini kita isi lagi-lagi oh bisa cuman tampilan awalnya agak ini ya nggak ada apa description nya ya nah jadi bolehlah seperti itu dulu caranya ya lalu eh disini juga kita tinggal tambahin aja ini tinggal saya copy untuk masing-masing inputan selanjutnya contohnya textbox ini nomor ponsel ini tinggal saya ganti jadi ponsel website gitu ya lalu email juga saya tambahkan ini juga alamat username juga saya tambahin lalu ini password juga saya tambahin save oke misalnya kalau saya isi masing-masing data nomor ponselnya saya isi emailnya saya isi alamat nggak saya isi sisa ke bawah nggak saya isi kita lihat nah udah ya misalnya kalau alamat saya isi saya save username nya saya isi tinggal passwordnya nggak diisikan gitu ya ini kalau password saya isi berarti kan tinggal nge-save kalau semua sudah berisikan tinggal di save ke database kan nah sudah masuk gitu artinya kalau validasinya sudah terpenuhi yang ini yang ini kalau validasi ini sudah tidak terpenuhi artinya semua inputan berdasarkan rule yang sudah kita lakukan tidak ada yang ditemukan kosong ataupun bernilai false semua validasi ini maka ini yang dijalankan tapi kalau validasi ini bernilai true maka kita di redirect lagi ke form kita untuk memastikan bahwa ada yang kosong belum diisi sesuai dengan rule nah misalnya nomor handphone nih nomor handphone kan kadang ada aja kita mau validasi ganda gini caranya gimana tinggal lihat rule nya tadi ini rule validation nya di bagian nah ini dia misalnya kita mau buat number rig nah ini number rig ini digunakan untuk mendata validasi itu dalam bentuk angka kita coba kita coba maka nomor handphone ya kalau ada validasi kedua maka tinggal kasih pemisah seperti ini garis lurus lalu tuliskan disini nama rule nya lalu pesannya juga kita tambah berarti untuk ponsel ada penambahan ini numerik ini numerik kita tuliskan nomor ponsel harus angka gitu ya oke coba kita refresh ini kenapa oke kita coba data kita masukkan nomor ponsel nya kalau angka langsung bisa sih pasti ya kan nah kalau misalnya saya masukkan huruf seperti ini nah nomor ponsel harus angka sudah dikasih tahu nih nah jadi artinya ketika kita ingin melakukan validasi ganda kasih pemisah ini aja garis lurus ini yang ada di keyboard nah jadi kalau mau kalian validasi lagi misal nomor handphone nya itu maksimal nya berapa karakter gitu kan boleh aja tinggal lihat rule nya ini aja mana tadi rule nya kelewatan nah ini ada maksimum ada minimum gitu kan max digit ya ada minimal nya berapa min digit nah misalnya max digit kita buat disini kalau max digit itu nah bisa aja nanti kita coba lihat yang ini max value as size rule oke maka disini max titik 2 value maka disini misalnya maksimal value nomor handphone kan 13 digit makanya disini saya tambah max titik 2 value berapa 3 atau misalnya maksimal saya perkecil aja 10 misalnya nomor handphone nya nanti kita buat lebih besar dari 10 apa respon nya kita coba ya maka disini saya tambah lagi custom ini nya message nya ponsel titik max itu kan tadi namanya kan nomor ponsel maksimal 10 gitu dulu misalnya ya oke ini kalau misalnya saya masukkan nomor handphone yang tadi seperti tadi format 12 digit saya save nah ini dibilang kan nomor ponsel maksimal maksimal 10 karena disini saya masukkan digit nya 12 tapi kalau misalnya saya buat disini digit nya maksimal maksimum nya 12 saya ganti custom text nya lalu saya kirim lagi ulang nah nomor ponsel maksimal 12 ini sudah lebih jadi kalau pas 12 dia nggak bisa gitu ya jadi kita harus sesuaikan kalau kalian mau maksimal nya 12 berarti angka 12 nggak diikut sertakan gitu ya maka disini ini perbesar aja kemungkinan kan nomor ponsel ada sampai 13 digit berarti buat aja max nya 14 gini ya kan ini kalau saya coba lagi pasti masuk nomornya wup kenapa ini oh maksimal berarti kan harus pas 13 gitu ya coba coba sebentar sebentar nah max 14 coba saya tambah nggak ngerespon berarti ada salah ini nih kita max titik value atau max digits coba ya kalau ini the field under validation must less than or equal max 12 coba kayak nggak ngerespon dia the field under validation must be less dan less than or equal Max 12 coba ya Oke next 12 nggak ngerespon kalau saya perkecil angkanya 12 12 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 12 digit atau Max digit ya coba coba ganti dengan ini Max digit dan disini coba lagi ini nggak ngerespon ini ntar ya Max nya nggak ngerespon kalau apakah dia bentrok dengan ini numerik coba ya tunggu sepakai numeriknya dulu ya berarti sepertinya bentrok dengan numerik tadi ya sepertinya bentrok dengan numerik jadi kalau pakai numerik gimana solusinya ya sepertinya itu ya bentrok dengan validasi numeriknya kita lihat dulu lagi lebih dalam validasi rule dari numerik ini ah ini numerik atau pakai apa cocoknya ya numerik numerik tadi mana numerik sini nah ini kan sepertinya konflik dengan ini ya eh yang ini numeriknya tadi jadi rule numerik dengan rulenya Max ini tadi bentrok gitu ya dipakai apa nih kita mau batasin yang mau di input angka gitu ini kan kalau numerik coba kita baca must be numerik ini number apakah harus ini kita buat number kita coba ya ini saya kembalikan tebalikan tebalikan numeriknya lalu inputannya ini type-nya langsung saya buat number mana tadi nomor ponsel nah ini ngefek enggak ya coba enggak juga nggak bisa jadi sepertinya konflik nanti saya akan cari tahu apa bagaimana solusinya ketika kita Max di fungsi Max dengan fungsi numerik mau kita kombinasikan ya jadi eh sepertinya dari hasil pengamatan kita enggak bisa di campur ya antara numerik dengan Max tadi nah gitu ya jadi tinggal kalian pilih aja lah gimana validasinya yang benar ya nanti boleh kalian coba lihat lagi aja rule-rule yang ada di sini kalian coba satu persatu rule validation yang ada nanti kita saya akan coba cari tahu lagi gimana solusinya ya jadi itu saja yang bisa saya berikan dulu terkait validasi dan juga layouting dengan blade template yang sudah kita pelajari hari ini eh jadi silahkan kalian coba video yang sudah saya buat nanti kalau ada kendala seperti tadi nanti akan saya coba cari solusinya di video-video di konten-konten selanjutnya di channel YouTube Indoprogrammer ini ya jadi itu saja yang bisa saya berikan saya ucapkan terima kasih Intro 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 Intro